Demi menyelamatkan kehidupan partai, dan demi kepentingan bangsa dan negara, dan ini diperlapakan penyelamatkan kakau berikut. Satu, meminta kepada KPK agar bersifat adil dan tidak terang pilih dalam melakukan penerbangan hukum dari KPK kepada semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut secara menyeluruh dengan tidak hanya terfokus pada kandang-kandang partai golongan karya agar agenda MUNASKUP bersifat tunggal, yaitu memilih dan menetapkan Ketua Umum DPP Matai Golongan Karya. Tiga, mendukung atau menyetujui usulan Ketua Umum DPP Matai Golongan Karya. Masa-masa sekarang tetap Pak, silahkan Pak. Mendukung atau menyetujui usulan Ketua Umum DPP Matai Golongan Karya yang telah menunjuk Saudara-masa itu semaham sebagai sepaksana tugas Ketua Umum dengan tugas melaksanakan kegiatan DPP Matai Golongan Karya sehari-hari. Dan khususnya, guna mempersiapkan diri, mempersiapkan dan menyelenggarakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan, MUNASKUP Partai Golongan sesegera mungkin. Waktunya kami serahkan kepada DPP Partai Golongan Karya. Dan juga secara keseluruhan, usulan ini adalah memang kewajiban kewenangan diwan pakar untuk menyampaikan pemikiran pertimbangan kepada DPP. Tapi keputusan kita tidak akan DPP Matai Golongan Karya. Demikian pula-pulang salah. Oleh karena Saudara-saudara itu semakamu yang sebagai sekjen itu telah ditunjuk sebagai PLT Umum, maka PLT Sekjen kami usulkan untuk dipilih oleh DPP Partai Golongan Karya yang kami usulkan seperti berikut. Keempat, Dewan Pakar sedang mempersiapkan secepatnya. Suatu usulan kata-cara pemilihan Ketua Umum yang baru, yang pada intinya dapat mencegah terjadinya money politics, yang bersifat transaksional dalam rangka pemilihan Ketua Umum atau Ketua-Ketua Partai Ketika Provinsi Kota. Mudah-mudahan usulan kini akan diterima dan sekali lagi bahwa Dewan Pakar Pemandang, Mudah-mudahan usulan kini adalah sebuah langkah besar untuk sekaligus secara menyuruh memperbaiki, menyuruh membangun kembali, jadi diri Matai Golongan Karya yang tentu diharapkan lebih baik, lebih baik dari yang selama ini termasuk dalam patacara pemilihan kedua umumnya dan disebutkan diharapkan untuk bisa mencetak terhadapnya malam politik dan demikian bahkan diharapkan pemilihan itu berdasarkan pada hak-hak yang objektif yang menekankan kepada kompetensi dan tentu semua yang tidak terlepas daripada prestasi dedikasi realisasinya dan tidak tercerah Jakarta 20 November Dewan Pakar DPRM Tenggungan dari yang ketua Agung Langsung sekalian dokter Mestandar Demikian saudara-saudara sekalian keputusan atau kesimpulan dari rapat ke-15 Dewan Pakar yang akan kami sampaikan DPRM saat ini ya terima kasih kalau ada yang bertanya silahkan kalau tidak ada saya duduk jadi PLT yang dulu baru nanti bergantian bertohong seperti itu mekanismenya harus bergerakkan mekanisme yang ada di RRT penelitian mekanisme untuk itu harus melalui musauan akasional jadi disini kami mengusulkan PLT supaya kegiatan operasional sehari-hari kegiatan partai tidak setahna karena kedua umum sedang melakukan penyelesaian hukum dan ditahan oleh KPK sehingga untuk bisa melancangkan tugas sehari-hari ketua parto-parto sudah menunjuk dan sudah mengusulkan sedara Ibu Suwaran berada di PLT dan kami punya dukungan usulan tersebut jadi bukan kami yang yang harus diusiatif tapi atas berespon dengan usulan tersebut jadi nanti kita mengusulkan juga nanti tugas KPK adalah untuk menjelaskan dikitar sehari-hari termasuk kita usulkan menjelaskan dan menjelaskan dan menjelaskan Pak Amar yang diusulkan oleh Dewan Pak untuk keluar DPR yang baru kemudian juga kemudian kemudian saat kita usulkan kami belum bicara soal keluar DPR baru bicara soal internaliz saja saya menawar kalau kamu boleh tahu alasannya untuk memusulkan Ibu Semarang itu alasannya Pak dan kemudian ini kan kalau tidak salah dalam karya itu itu bukan pada sejati itu itu semua keputusannya ini baru-baru sifatnya dipandang sebagai usulan meskipun yang usul adalah terumum dan kami berespon terhadap usulan itu penduduk tapi keputusannya tergantung dari besok di sinar penduduk keputusan tetap sudah penduduk tapi kalau menurut Dewan Pakar kenapa Dewan Pakar lagi merekomendasikan Pak Ibu Semarang sebagai MC kecil 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 kemudian kemudian ya itu kemudian karena selama ini kita fokus ke seluruh seluruh dulu kemudian 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 sampai kesempatan kemudian 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 Sekarang kan belum. Baru menunjuk siapa yang mengaksanakan sehari-hari. Supaya kalau sederhana dapat diperbegongan, ada yang telah sedangkan. Ada yang menampung, ada yang mengakomodir, dan kalau tidak maju di askelasinya. Gitu. Ini soal yang sebenarnya kecil tapi punya dampak yang besar. Maka kalau arti mereka tidak akan? Ya? Maka kalau arti mereka tidak akan? Ini kan sekarang asal dari itu sekarang, PRT juga dapat baca PRT. Kalau ketemu, Pak, kriterianya apa? Oh, kriterianya ketemu. Tidak ada, tentu harus ketemu, harus ketemu, harus ketemu. Tidak ada, yang penting ada kriterian yang berdasarkan negara bagaimana kita, terutama prestasi, prestasinya, dedikasinya selalunya dan berapa-apa, dan tidak ketemu secara moral. Tidak ada, tentu harus ketemu. Tidak ada, tentu harus ketemu. Sebetulnya kami tidak menyalakan itu. Tapi, kami semua permanaan tidak akan merubah sampai yang dibutuskan. Tidak ada, tentu harus ketemu. Untuk tidak menyalakan sikap saya, Nah, juga menyalakan masalah Terima kasih. 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 Terima kasih.